mencipta keajaiban SDI yang jujur, militan, yang mempersembahkan kinerja terbaik untuk lembaga itulah yang menjadi jawaban atas keajaiban yang tercipta kalau boleh dibilang begitu bagi muamalat ketika selaksa bang tiarap karena krisis yang dimulai Agustus tahun 1997 muamalat tetap tegar kebijakan Bank Indonesia yang menerapkan taik menipolik dengan menetapkan bunga simpanan hingga 70% membuat banyak bank kelimpungan di satu sisi, Bank Indonesia berhasil menyedot uang masuk kembali ke sistem perbankan sehingga bisa menekan spekulasi yang meningkat dari pembelian dolar namun di sisi lain, kebijakan itu menjadi beban berat bagi perbankan konvensional bagaimana tidak, mereka harus membayar bunga simpanan masyarakat dengan bunga selangit sementara bank tidak bisa menarik bunga kredit sebesar itu dari masyarakat praktis, banyak proyek yang macet satu persatu bank mulai bertumbangan akibat negatif spread selisih negatif antara bunga simpanan dengan bunga kredit virus negatif spread tak pernah berkunjung di muamalat karena muamalat menjalankan bunga zero alias tanpa bunga muamalat juga terhindar dari kerugian oleh spekulasi di pasar uang karena tidak ada transaksi derivatif semua transaksi yang terjadi ada underlying asetnya artinya, apa yang terjadi di sektor moneter sebanding dengan yang tercipta di sektor real bandingkan dengan perbankan konvensional yang memicu terjadinya bubel ekonomi atau ekonomi semu kesenjangan antara transaksi di dunia maya dengan sektor real begitu jauh setiap hari, ada transaksi triliunan dolar foreign exchange sementara yang banar benar dialokasikan untuk investasi di sektor real cuman 3% nya muamalat dan bank syariah lain menutup pintu rapat-rapat dari transaksi yang menipu ini karena terbebas dari virus negatif spread dan racun-racun mematikan dampak ekonomi semu muamalat tak perlu menjadi pasien badan penyihatan perbankan nasional atau BPPN ketika puluhan bank-bank direkapitalisasi bahkan ada yang sampai dua kali muamalat tetap tegar tanpa suntikan sesen pun dari pemerintah apakah krisis sama sekali tak berdampak? tidak juga memburuknya ekonomi nasional tentu saja menyeret radupnya semua industri tak terkecuali muamalat muamalat memang bisa bertahan dari krisis tapi kinerja sempat mengalami penurunan tahun 1998 muamalat mengalami rugi operasional hingga 105 miliar rupiah ini sungguh pukulan yang telak mengingat total modal di setor saat itu hanya 138,4 miliar rupiah namun dengan perjuangan di semua lini kerugian ditekan dan bahkan menghasilkan laba operasional berturut-turut dari tahun 2000 sampai tahun 2002 sebesar 10,85 miliar rupiah 50,32 miliar rupiah dan 32,15 miliar yang patut dicatat mungkin tak ada duanya di institut sejenis segenap kru berhasil mengembalikan modal yang sempat merosot hingga hampir sepertiganya pada tahun 1998 atau tinggal 39,3 miliar bahkan di akhir tahun 2002 total ekuitas melebihi modal di setor menjadi sebesar 174,32 miliar rupiah dari jumlah itu kira-kira sebanyak 66 miliar rupiah berasal dari pemuda baru sedang sisanya 108 miliar rupiah adalah sumbangan lebih sering disebut sebagai bentuk wakaf jariah kru muamalat kalau jumlah kru mencapai sekitar 500 orang lebih maka sepanjang 4 tahun terakhir masing-masing kru mewakafkan buat institusinya sebesar 216 juta rupiah bukankah ini sebuah mirakel sementara bambam konvensional banyak yang berguguran atau bertahan dengan dana rekap dari pemerintah saat krisis menghantam muamalat bisa bertahan bahkan akhirnya bisa mencetak laba tidak disangkal ini buah dari kesabaran mereka semua kru bahu-mambahu bekerja keras memikirkan bagaimana organisme tempat mereka bernaung bisa lepas dari masa-masa sulit tidak berhenti di situ panggilan untuk menyelamatkan muamalat sebagai organisme dakwah yang bergerak di bidang ekonomi juga mereka kerahkan dengan melakukan tahajud bersama di kantor hampir di setiap malam Sabtu masih terngian di telinga ketika jamah kemudian mengakhiri sholat dengan memanjatkan doa bersama Allahumabarik bang muamalat ya Allah berkahilah bang muamalat boleh jadi kompetisi mereka dibanding kru bambang lainnya tak jauh beda atau malah setingkat di bawahnya tapi kegigihan bekerja dan berdoa sebagai cerminan militansi mendatangkan pertolongan darinya solusi nasional melihat keberhasilan bank syariah seperti yang ditunjukkan muamalat wajarlah bila pemerintah perlu lebih banyak waktu untuk memikirkan perkembangan bank syariah karena kehadiran bank syariah tidak lagi sekedar pelengkap atau alternatif tapi sudah menjadi solusi atas kebuntuan perekonomian nasional ketika perbankan nasional tidak optimal melaksanakan fungsi intermediasi perbankan lembaga keuangan syariah sekali lagi membuktikan bisa mendobrak kebuntuan itu fungsi intermediasi muamalat antara tahun 1998 sampai tahun 2002 yang ditunjukkan oleh rasio jumlah pembiayaan terhadap dana pihak ketiga dan ekuitas atau FDR financing to deposit ratio hampir 90% bandingkan LDR, loan to deposit ratio industri perbankan nasional yang masih di bawah 50% pantaslah bila lembaga keuangan syariah menjadi tumpuan baru bagi berlangsungnya perekonomian yang adil dan pembangunan Indonesia yang lebih nyata kenapa harus bank syariah? sejauh ini, kita sudah terseret kepada permainan global celakanya, jerat permainan itu jelas-jelas merugikan eksistensi nasional jalan teraman adalah memaskah siklus dan mulai dengan permainan kita sendiri itu berarti perlu dilakukan dekonstruksi struktur ekonomi yakni dengan menciptakan permainan baru lengkap dengan lapangan dan aturan yang baru permainan ekonomi rente dengan bunga sebagai instrumennya telah mengerus modal produktif nasional bukan untuk pembangunan tapi untuk membayar cicilan dan bunga utang dari tahun ke tahun, jumlah cicilan dan bunga utang terus membesar melebihi besar utang baru yang diberikan kreditor artinya, utang tak lagi mendatangkan dana segar tapi sudah berbentuk negatif cash flow atau yang dibawa ke luar negeri jauh lebih besar daripada yang masuk terus asik dalam permainan lama ini tak pelak akan makin menjerat dan menjerumuskan ekonomi Indonesia itulah sebabnya permainan baru mendesak untuk dikembangkan tentang permainan baru ini mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad mengingatkan Tiger never lost their strippers Macan tidak pernah kehilangan Lorennya orang yang bertahun-tahun menjajah Anda tidak akan pernah membiarkan Anda unggul sebaliknya, mereka akan berupaya agar kita terus tergantung kepada kekuatan mereka masih segar dalam ingatan ketika direktur IMR saat itu Michael Kambesus dengan tatapan mata baktuan mengawasi Presiden Soeharto yang menekan lembar letter of intent yang menandai awal kerja sama IMF dengan Indonesia obat yang diberikan IMF ternyata hanya obat generik yang sebelumnya juga mereka berikan kepada pasien serupa seperti Thailand, Korsel, dan Argentina Thailand dan Korsel memilih segera mentas dari asuhan ruang darurat IMF sementara Indonesia sempat memilih perpanjangan sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak tergantung lagi pada awal 2004 untuk bisa mendapat selang infus dari IMF Indonesia dijajah abis dengan program-program yang akan ditolak bila kita bisa bersikap merdeka mengobrol BUMN-BUMN strategis mereka pitakisasi bank dilakukan meskipun membuka resiko kebangkrutan yang lebih dalam bagi Indonesia di bawah kotak permainan lawan, kita tidak pernah menjadi pemenang karena semua aturan, bahkan wasit, diadakan untuk mengerdilkan bukan untuk menjaga permainan berjalan fair jadi, kenapa kita tidak membuat permainan sendiri? kita bisa buat peraturan yang lebih sesuai agar kita bisa tampil sebagai juara kita tidak perlu bersusah-susah menciptakan permainan yang sama sekali asing karena industri bank syariah sudah ada ia tumbuh di lahan subur, dengan dukungan 80% penduduk muslim ia juga sudah proven, ketika diuji cobakan ke negeri jiran Malaysia, bahkan di Eropa maupun Timur Tengah dari mana memulai, ibarat sebuah perjalanan industri syariah adalah kendaraan yang baru mulai berangkat dari sebuah terminal rute perjalanan masih membentang jauh di depan dia membutuhkan semua perangkat yang dibutuhkan untuk melaju cepat infrastruktur yang tersedia, bahan bakar, pedal pemacu atau gas, dan juga pedal pengaman atau rem infrastruktur dimaksud satu persatu mulai dibangun, dengan dibuatnya peraturan dan regulasi dari Bank Indonesia mungkin belum semuanya seperti diinginkan, tetapi bukan kakaida Islam menyebut kalau belum bisa dilakukan semua, janganlah ditinggalkan semua masih banyak celah depat dikembangkan dalam regulasi saat ini tanpa perlu menunggu undang-undang Bank Syariah, Bank Sentral Syariah, dan mimpi-mimpi lainnya problem utama kita bukan seperti itu melainkan belum adanya permasaan persepsi antara regulator dengan pemain dan pasar di samping itu, kurangnya kepraktisan, prioritas, orisinalitas, dan diferensiasi dalam pembuatan regulasi yang berpihak kepada kebutuhan real di lapangan sebagai contoh, kebijakan Bank Indonesia yang mengharuskan semua bank yang menerapkan prinsip bagi hasil untuk menggunakan kata syariah dalam namanya dengan kebijakan ini, nama PT Bank Muamalat Indonesia diubah menjadi PT Bank Syariah Muamalat Indonesia sekilas, penambahan kata syariah makin mengokohkan gerak muamalat yang memang melayani transaksi syariah namun, dari sisi diferensiasi, penambahan nama itu malah melemahkan brand image muamalat pertanyaannya, apakah ada di negeri ini bank yang menggunakan nama muamalat tapi melayani transaksi non syariah kalaupun ada, tidak sepatutnya kemudian ini dijadikan dasar untuk menggeneralisasi yang lebih konyol lagi, ketika perusahaan mitra muamalat yang masih dalam lingkungan artaloka mengirimkan ucapan selamat saat milat muamalat dengan menuliskan PT Bank Syariah Muamalat Mandiri dalam berbagai kesempatan, seperti saat pembukaan titik layanan muamalat baru kesalahan yang tidak perlu seperti ini seringkali terulang tentu ini hanya kesalahpahaman semata namun demikian, kalau sebuah lembaga yang beroperasi di depan hidung muamalat saja menjadi keliru persepsinya, bagaimana dengan orang awam yang lain kenyataan ini sekaligus menegaskan tambahan kata syariah untuk muamalat bukan menguatkan brand image melainkan sebaliknya dalam buku diferensiasi Ordi Jack Trude dengan gamblang menulis, nama adalah inti dari kekuatan diferensiasi muamalat sudah membuktikan tesis ini menurut survei yang dilakukan oleh Karim Business Consulting Bank muamalat berada di tangga teratas top 9 nama yang mudah diingat para nasabah bank syariah kalau kemudian karena kebijakan yang kurang mendukung nama itu mudah dirancungkan dengan nama penyedia jasa layanan syariah lain mudah ditebak kekuatan diferensiasi yang memancar dari bank muamalat atau bukan bank syariah muamalat yang selama ini telah kokoh tertanam di benak nasabah akan luntur selain nama menjadi bertambah panjang biaya untuk mengubah akte berikut papan nama juga tidak sedikit di samping, muamalat sudah memakai nama itu jauh sebelum peraturan itu ditetapkan hal yang kurang lebih serupa terjadi ketika regulator menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah PSAK 59 banyak hal berharga namun ada satu hal fundamental yang dinilai menyelut kontroversi yakni penerapan prinsip akruel besis dalam laporan keuangan lazim diterapkan bank konvensional sementara semua bank syariah saat itu menggunakan sistem akuntansi dengan prinsip kes besis untuk pendapatan sedangkan menyangkut biaya dengan akruel besis dalam sistem akuntansi yang mengadopsi sistem ekruel besis pendapatan perseroan yang belum nyata di dalam penyajian laporan keuangannya dinyatakan sebagai pendapatan itu sendiri dengan demikian, bisa terjadi seolah-olah ada pendapatan yang besar tapi bila dalam beberapa bulan kemudian pendapatan itu tidak terjadi diterima akan menjadi masalah dengan kata lain, penggunaan prinsip ini dalam konteks pelaporan pendapatan akan menjerumuskan kepada sikap takabur sementara prinsip kes besis lebih hati-hati karena baru mengakui sesuatu sebagai pendapatan kalau memang sudah jelas-jelas ada di tangan satu lagi kekuatan bank syariah terhadap bank konvensional berupa prudensial dan transparansi yang semestinya menjadi ciri diferensiasi kembali dilemahkan kerugian ini belum termasuk kerepotan harus mengganti dengan sistem baru sebut misalnya BPRS yang seringkali tidak memiliki divisi information and technology atau IT, mereka harus menyediakan dana yang besar untuk penyesuaian-penyesuaian ini kesulitan-kesulitan yang muncul sebagai konsekuensi kebijakan yang diambil regulator juga dialami muamalat justru ketika organisme ini dalam kondisi kritis ketika modal tergerus hingga tinggal sepertiganya pada akhir tahun 1998 para pemilik saham dan tokoh-tokoh yang dituakan di muamalat yang dipelopori oleh AM Saifuddin, M. Amin Aziz, dan Abbas Adar nekat memilih anak-anak muda muamalat untuk menakodai kapal yang oleng ini agaknya mereka melihat kerusakan yang cukup para ini hanya bisa diatasi dengan langkah radikal salah satunya dengan mempercayakan kepemimpinan di tangan orang-orang progresif duduk dalam barisan direksi ini antara lain saya Arfian Arifin, Suhaji Lestiadi, dan Budiwi Sakseno dimana pemegang saham sekaligus menunjukkan saya sebagai direktur utama penunjukkan ini atas usul direksi lainnya yang juga diamini oleh hampir seluruh kepala divisi antaranya Hanifah Hussein, dan Bahrum Nasution waktu itu, pertama kalinya Bank Indonesia mulai menerapkan uji fit and proper tes hasil tes Bank Indonesia, ternyata tidak mengizinkan saya duduk di kursi direktur utama, atau dirut tidak ada keterangan yang jelas, mengapa keputusan itu diambil dari sisi fit, saya kira tidak punya masalah mungkin dari sisi proper, mereka punya banyak catatan biasanya mereka yang duduk sebagai dirut, sekurangnya pernah menjadi direksi sementara saya tidak pernah sama sekali belum lagi, karena saya sebelumnya berasal dari divisi SDM sampai-sampai, pernah ada yang menyelutup bagaimana mau jadi dirut, kalau baca laporan keuangan saja tidak bisa namun, para pemilik saham tetap kuku mempertahankan putusannya sementara dukungan dari bawah terus mengalir sehingga meskipun tidak mendapat lampu hijau dari Bank Indonesia roda perusahaan tetap berjalan bisa dibayangkan, betapa sulitnya barisan New Kids on the Block ini memegang kendali manajemen sementara masalah yang harus diselesaikan bertumpuk-tumpuk pada saat yang sama, pemimpin mereka tidak mendapatkan legitimasi dari regulator buku annual report 1999 menjadi saksi sejarah uniknya komposisi direksi saat itu karena direksi semuanya dalam kapasitas direktur tidak ada yang menjabat dirut problem ini berjalan hingga menjelang rapat umum pemegang saham atau RUPS 2000 sore itu, sekitar pukul 16.30 sehari menjelang RUPS dilaksanakan manajemen menerima fax yang ditekan oleh deputi gubernur senior Bank Indonesia Anwar Nasution yang isinya telah menyetujui saya duduk sebagai dirut putusan ini tentu disambut sukacita si Artaloka namun, belum usai rasa lega itu dirasakan telepon dari Bank Indonesia berdering menyebutkan bahwa fax itu salah ada apa ini, mengapa demikian, seribu satu pertanyaan bergelayut maklum, kalau putusan itu valid besok adalah hari pertama saya secara resmi memimpin RUPS sebagai dirut kebingungan ini akhirnya pecah setelah untuk kedua kalinya fax dari Bank Indonesia diterima yang meralat telepon sebelumnya dan sekaligus membenarkan fax pertama drama 2 jam yang menegangkan itu akhirnya berlalu semua kru pun lega long, rasa lega ini juga terpencar di penghujung tahun 2003 Direktorat Syariah Bank Indonesia memberikan dukungan penuh bagi pengembangan titik layanan muamalat bila sebelumnya muamalat hanya memiliki 13 cabang tahun itu melesat menjadi 35 cabang dari hanya 66 titik layanan menjadi 166 atau hampir 3 kali lipat semua perkembangan ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan konstruktif Direktorat Syariah khususnya di bawah Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim keberhasilan menembus masalah klasik di seputar jaringan ini uniknya tetap diikuti dengan kinerja yang baik klasimnya ekspansi usaha akan mengerus profit namun nyatanya, laporan keuangan tahun 2003 menyebutkan keuntungan usaha meningkat hingga 50% di samping itu, diperkirakan kurang dalam tempo setahun titik-titik layanan baru sudah mencapai titik impas atau BEP, dan selanjutnya mencetak laba Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!